Intro Menjelang Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Cianjir yang memastikan tidak akan ada lagi pedagang domba yang berjualan di luar pasar hewan yang disediakan oleh pemerintah Hal tersebut diutarakan PLT Bupati Cianjir Haji Herman Soe Herman saat meninjau langsung pasar hewan di Jalan Siliwangi Cekara Cianjir pada disini tanggal 24 Juni 2019 Herman menghimbau kepada masyarakat yang anjir baik untuk pedagang maupun pembeli Agar melakukan transaksi jual beli hewan domba dilakukan di pasar hewan yang sudah disediakan Jual disini insya Allah hewan yang sehat Tidak boleh ada hewan-hewan yang sakit Sehingga nasi masyarakat pun menikmati hasil yang bagus Dan tentunya ini persiapan untuk menyambut hari daya hidup kurban Dan saya langsung terjun ingin melihat kondisinya dan kesehatan hewan pun untuk menjaga Dan saya menghimbau kepada masyarakat yang anjir yang biasa berjualan di pinggir tuar-tuar Di tempat-tempat yang di luar di pasar ini saya menghimbau Kiranya untuk penjualan dipusatkan saja di pasar hewan disini Sehingga masyarakat itu yang akan membeli hewan turban silahkan di pasar hidup hewan ini Jaminannya apa saja sih Pak? Jaminannya apa saja sih? Di sini lebih banyak sehingga lebih banyak kuliahnya Sementara itu Ketua Dewan Pedagang Pasar Hewan Cianjur Ujah Koswara menuturkan Permintaan pedagang saat ini agar transaksi jual beli hewan dipusatkan di satu titik saja Dan tidak ada yang berjualan di luar pasar hewan Menuju idul adha permintaan para pedagang untuk bahwa pedagang hewan pasar Cianjur Di satu titik yaitu di pasar hewan Jadi supaya pemerintah Kabupaten Cianjur mungkin intasi terkait Supaya menertibkan pedagang-pedagang yang ada di Gaya Abdullah Binuh, Jalan Perintis, Cangklek, juga Warung Kondang Dampaknya ke Pasar Cianjur bagus Pembeli dan penjual gimana Bu? Bagus Sudah mulai bagus Kembali normal Kembali normal Kembali normal Terima kasih telah menonton